Hi guys, it's me, Ria And me Radia And I know, it's been a long time You've been horrible without me Just kidding I don't know Are you trying to edit that? So today, kita mau jawabin Q&A Yang udah aku tanyain di Instagram And story, nih Oh ya Nah terus, tapi kita mau sambil Makan Seblak Ini tuh seblak favorit kita Ada tulangnya, ada somainya, ada batagornya Ada mie-nya, ada kerupuk, makaroni Telur, apa lagi ya Pokoknya gak ada ceker ya Sedih banget, waktu tadi beli itu Abis ceker ya, padahal pengennya Tuh sukanya itu, pake ceker Let's get started Aku udah makan duluan Aku juga Ini yang pertama, somain pertama Ada mie, ada kue tiaunya Terus ada Kerupuknya Ini orang-orang diginiin Gak ngerti sih ngaruhnya apa Ini tuh cuman sedeng I feel It's so hard to get one Adegah ngomong mulu Sebelum aku jawabin Q&A, aku mau ngasih tau dulu ke kalian Standarisasi Biodata kita berdua Jadi gini nama aku itu Nadia Aku umur 25 tahun Gak sih sebenernya tahun ini lebih Terus aku itu kuliah S2 Tapi udah tinggal wisuda gitu Yeay Ayo dong Ricky Terus ini tuh Rigel Adik aku Bukan anak aku ya Itu cuman adik aku Nama-nama aku Nadine Rigel Zalika Laik Aku umur 10 Aku Kelas 5 Sekarang aku Homeschool Nanti kayaknya aku mau bikin video deh Tentang kenapa Rigel Homeschooling Kenapa Aku memutuskan buat Rigel Homeschooling Terus Aku sama Rigel itu bedanya 15 tahun Jadi mungkin kalau misalnya Dilihat orang kayak ibu sama anak Tapi aku itu kakak adik Oh my god Tapi sometimes orang kelihat aku Kayak aku mau 16 Tapi sometimes orang manggil aku Masih anak SMA Jadi aku gak ngerti deh Mungkin kelihatannya kadang mukaku tua Iya maaf Kadang tapi aku masih cute In your dream Oke Ya Ha ha My mouth is burning because it's still hot It's not because of the spiciness I still like the spiciness Buat yang nanya kenapa Rigel ngomongnya Inggris Terus kayak gak bisa ngomong bahasa Indonesia Aku juga gak ngerti kenapa Mungkin kebanyakan Youtube Yes, and TV Tapi dia itu bukannya so Inggris Tapi ya emang kayak gini ngerti gak sih Padahal aku ajak Aku, Mama, semua orang di rumah Itu ngajak ngomongnya bahasa Indonesia Tapi dia balasnya bahasa Inggris Karena dia ajak ngomong Jawa itu Balasnya itu ngomongnya Inggris I don't understand So Inggris banget Nih mau aku jawab-jawabin ya Aku jawabnya itu bakal ngacak Kalau misalnya pertanyaan kalian aku jawab Makasih udah ngasih pertanyaan itu Tapi kalau misalnya gak aku jawab Jangan marah, jangan ngambek ya Pertama, pertanyaan dari Zazkia Syahrani Rafli Kakak sayang sama adek atau kucing? Aku kucing Jadi kamu gak sayang sama aku? Aku sayangnya sama adek aku Sayangnya sama adek aku Sayang Don't make me perfect you Nih kayaknya aku salah deh mesen mie Karena jadinya kan kalo mesen mie Terus pake kuah jadi ngembang gitu Jadi kayak gak habis-habis Padahal aku pengen cepet makan tulangnya Tapi aku pengen makan tulangnya terakhir Gimana tuh? Pengen cepet makan tulang Aku gak mau tulangnya Tapi tulangnya terakhir Next up is from Ka Azkia Underscore Kyla BTS atau BLACKPINK? I can't choose that Oke darlin Eh ada ayamnya Well I'll pick BLACKPINK Because I already know all of their songs And I Maybe watch it like 24-7 I don't know Kalo aku yang tanyain Aku gak ngerti k-pop Cuman tau jualannya Hehehe Next dari Annof.underscore Coba ngomong bahasa Jawa Biar kayak mamanya Oh my god Aku iku ya iso ngomong Jawa Aku lo lahirin ng Surabaya Teka ng Surabaya Paut ng Surabaya SD ng Surabaya Aku iku baru pindah ng Jakarta SMP Dati aku ya iso ngomong Jawa Aku aja inget Aksaro Jawa Tapi Ya ga iso Lari suruh nulis Nah i born in Jakarta No Jawa Tapi kok ya harus ngomong iso Iso ngomong Jawa I know i live in Jawa Because But i born here Lulia tapi koneko lo Yawang Surabaya Iso harus ngomong iso Iso Bleh Harus iso ngomong Jawa Yato? I don't know anymore Coba Iki Jenengnya siapa? Jenengmu siapa? Jenengmu siapa? Si? Nama ko She understand it Nama ko tapay aku Awa Next up is Ka Underscore Nidau Liau Underscore Kaka Berapa Bersaudara Selain Rigel ada Ade Lagi Atau kakak? Ngerti ga Rigel? Ya Apa? Kakak punya ade atau kakak ga? So the answer is Ya Ya Lah Siapa? I don't know Nggak ada Jadi aku sama Jawa Cuman berdua Tapi kalo saudara itu Cuman berdua Kalo cousins itu kan sepupu Bukan Bukan saudara Yang berduanya banget Gitu loh Saudara yang Banget Gitu Kayak kita ini kan Leo Kyair We don't do that We don't do that We don't do that If we don't record stuff Kalo We don't do that We don't do that Kalo air nggak bisa dipegang ya sama aja kayak omongan gebetan kamu gak bisa dipegang hahaha Riga kok nggak ketawa sih Riga nggak lucu oke next aja deh kalau gitu not funny oke not funny oke dari Firda dari Firdausia 07 kapan Riga Ulta Riga itu ultanya apa birthday-nya April 6 April 6 2008 kalau aku 10 November 10 November 1992 eh tua banget Irene Nerissa dot underscore Cheryl tolong dong Kak adek kakak ngomongnya pakai bahasa Indonesia show it kasih tau Rik dari tadi aku udah itu tau ayo coba Riga ngomong bahasa Indonesia Hai aku bisa ngomong bahasa Indonesia gitu Hai itu bahasa Inggris itu tadi bahasa Inggris tadi itu bahasa Inggris iya coba bahasa Indonesia Riga Halo Ayo kayak ngomong ke mama apaan sih tiba-tiba ngomong-ngomong gitu Hai Mami jadi Riga tuh kalau ngomong bahasa Indonesia ya malah kayak bahasa Inggris yang diartikan gitu lah yang kebalik-kebalik gitu loh ngerti nggak sih kayak kita nih kalau orang Indonesia ngomong Inggris kan kayak bahasa Indonesia di Inggrisin gitu kan kebalik-kebalik itu kan Nah kalau Riga tuh kayak bahasa Inggris di Indonesia kan gitu jadi kebalik-kebalik gitu loh tuh kan ada orang maksudnya kan some people gitu ada orang some people ngerti nggak sih jadi tuh nggak ngerti aku atau Riga yang aneh atau dua-duanya aneh atau nggak ngerti harap maklum Iya harap maklum kalau dia itu aneh karena aku juga aneh mungkin Mamaku juga aneh jadi kita itu keluarga aneh Dini tome mau ngapoto next dari Raisya nasi Iwin kapan terakhir ngedip Nggak ngedip don bling don Don't bling, don't bling Nih mah, padahal tadi katanya gak mau Terus sekarang dipalang Susah deh punya preman dirumah Next dari Talitha6412 Kak ceritain hal memalukan The most embarrassing moment in your life Aduh aku kepedesan Apa? I have a lot of them But I don't remember Because Because Rigel is so nenek-nenek Dia forget everything No, it's just that it's too embarrassed to not say You why? Just tell them Misalnya Rigel pernah kentut di kelas Terus didengar sama semua orang Atau lagi upacara Rigel tiba-tiba jatoh ngejengklang Atau misalnya Apa ya? How about you go first? Orang Rigel yang ditanyain Atau lagi Tidak 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 Di boys bedroomnya? No, it's clear Coba aja ada That was the weirdest thing ever Jadi Rigel itu semakin disuruh ngomong bahasa Indonesia Semakin kemenggris kayak tadi Semoga aja aku bisa nulisin subtitle di bawah lah ya Buat perkataan Rigel ini Karena kadang aku juga gak ngerti dia itu ngomong apa What? You always understand Dari arah titik aja deh Gimana cara bernafas yang benar? Tarik nafas dalam-dalam Tahan 3 menit I told her to do that I teach her to do that What? My head Why you pushing me bro? Why you pushing me bro? Itu cara bernafas yang baik dan benar Next pertanyaan dari Azaria Fida Rahma Ceritain awal mula jual slime Please jawab Nih jadi pertama jual slime itu Dan kenapa aku pertama kalinya Ya udah ini Gimana Rigel gak gendut coba I'm hungry Okay I didn't eat yet Jadi aku tau slime pertama kali itu Dari sepupu aku yang kembar itu Sasa Sisi ada Clea juga ada Chessy juga Ya semua orang itu Terus aku diajarin nih gimana caranya Jadi pertama aku tau bikin slime Diajarin sama mereka resep-resepnya Udah nih terus Wow Sebagai anak S1 yang baik dan Butuh duit Aku nyoba tuh buat jualan Pertamanya Aku jual tuh cuman semeja Bulet gini doang nih Paling juga cuman sepuluh Sepuluh cup gitu doang Aku nitip ke pamerannya mama gitu Jadi mama kan jualin baju Aku nitip satu meja Eh terus laku Namanya udah official sih awal itu Itu tuh kayaknya udah sekitar Dua setengah tahun Tiga tahun yang lalu gitu deh Terus abis itu Abis itu berkembang Dari satu meja jadi satu rak gitu Terus aku inget banget itu Lebaran Tiga tahun lalu Pokoknya itulah Yang pertama Itu itu boot pertama yang bener-bener Satu boot slime itu Di Botany Square Bogor Nah gitu Makanya kenapa aku sayang banget sama Botany Karena itu the first boot ever Gitar Jreng Oh iya Kenapa kita gak makan Cilor aja ya Rike Ini tuh kan udah tinggal tulang-tulangnya Memang kakak mau beli cilor itu Kayaknya aku mau makan tulang-tulangnya Ini dulu semua deh Maaf ya buat pertanyaan yang gak terjawab Semoga next Aku bisa jawabin semua pertanyaan kalian And that's all for today So see you later And give a subscribe And a like And see you next time Byeee Don't forget to comment down below Video apa buat Besok Eh next Eh later Kita itu mau bikin video tentang apa Gitu lah pokoknya Comment down below What we should do for our video Nah Eta Eta For our next video Nah ya itu pokoknya maksudnya Ya gitu Byeee Byeee Haa Aa